Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini Di video kali ini gue seneng banget cuy Karena banyak yang nge-DM di akun Instagram 1ZZbergundi seperti ini cuy Dan disini gue bakal ngasih tau cara-caranya Jadi buat kalian yang sudah bertanya temen-temen terima kasih semua Dan buat kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa support cuy dengan cara subscribe dan hidupkan lonceng di bawah sini Biar kalian tau notif video terbaru dari gue Dan jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya cuy Dan follow juga akun Instagram gue disini cuy Tanpa basa-basi kita langsung lanjut aja ke mobil cuy untuk cara-caranya cuy Dan ini Godin Mobile cuy Ini hasilnya dari pemasangan LED dan ini negative polarizer nya cuy Jadi cara langkah pertamanya itu untuk ngelepas panel tengah ini Lepas ini cuy Cover dari head unitnya Dan lepaskan konsul tengah dan asbaknya cuy Caranya seperti ini cuy kita langsung lanjut aja cuy ya ke step pelepasannya Yang pertama kan ngelepas sininya cuy Caranya tuh gak mau cuy tinggal dicongkir cuy ujung-ujungnya cuy Ujung-ujungnya tuh tinggal dicongkir aja Sorry cuy agak ribet karena gue tangan satunya mega kamera ya cuy Nah seperti ini lepas cuy Dan sorry juga kalau agak gelap cuy gue hidupin lampunya nih cuy Karena mataharinya masuk ke sini cuy Jadi agak gelap ya apa-apa kita lanjut aja Yang kedua lepas asbaknya ini cuy Dan kemarin juga gue habis ganti shift knob ini cuy Jadi buat kalian yang belum nonton videonya ini Tonton disini cuy linknya cuy Oke kita lanjut Kalau udah terlepas semua konsul tengahnya sama cover asin ini Ini tinggal dicongkir ini cuy Tapi hati-hati cuy Nah ditarik aja perlahan ya cuy Jadi hati-hati bawahnya juga Dan disini jangan langsung dilupas cuy Karena disini ada kabelnya cuy Kabel untuk Segeralit rokok ini cuy Dimiringin seperti ini cuy Yang penting gak terhalang Ini pertama dari atas ini kan ada clip mini Ada clip Ditarik aja kayak gini cuy Perlahan Jangan langsung ditarik ya cuy Perlahan aja Nih gue pindah dulu ke jog penumpang Biar jelas cuy Jadi kalau clipnya udah terlepas Atas bawahnya cuy Disini jangan langsung ditarik Karena ada Tiga songket Dan dibawahnya juga ada cuy Songket untuk lampunya cuy Tuh terlihat gak cuy Nah disitu cuy Dan itu harus dilepas dulu semua cuy Lepas songketnya mudah Tinggal ditekan seperti ini cuy Tekan kayak gini abis itu tarik luar Karena gue tangan satu agak susah cuy Jadi gue lepas dulu cuy Alat yang dibutuhin itu cuma obeng Plus seperti ini cuy Disini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembian, sepuluh cuy Baut yang harus dilepas Jadi kita lepas dulu Nah kalau udah terlepas semua Baut-bautnya cuy Ini bisa dicogot cuy Yang bisa membuat latarnya ini jadi hitam Dan tulisan yang putih itu Lapisan sini cuy Tinggal di congkel Habis itu dibalikin aja cuy Jadi kayak negatif polarit gitu Jadi ngasilinnya Backgroundnya warna hitam Dan tulisan warna putih cuy Lampu LED nya itu ada dibalik sini cuy Lepas bawahnya ini Ini kan ada klip-klipnya cuy Itu terlihat gak cuy Klip-klipnya Tinggal dicogot aja cuy Klip-klipnya itu tinggal dilepas Penguncinya itu ditarik luar kayak gini Lepas sepertinya Hati-hati cuy Lepasnya Lepas cuy Disini tinggal ditarik ya cuy Ini lampu-lampunya cuy Ada 9 lampu cuy Nanti gue kasih keterangan ya cuy Ini lampu-lampunya tuh Tinggal diputer ya cuy Lampu-lampu ini Ini lampu Lampu-lampu tinggal dipilih aja Lampu warna apa Sesuai keinginan hati cuy Caranya itu tinggal diputer aja cuy Kesebelah kiri itu tandanya agak kecoy Ada tanda pandahnya disini juga cuy Cara mengencangkan dan melepas ya cuy Caranya seperti itu cuy Kalau yang ini ya tinggal ditarik cuy Perlahan aja cuy Setelah itu tinggal Ketika udah dipasang cuy Tinggal dipasang lagi Ini juga rapat cuy Oke cuy Segitu ya cuy Cara Dan letak-letak lampunya Dan mode lampu LED nya tuh Seperti ini cuy Dan berapanya itu Seperti ini cuy Oke cuy Dan kalau sudah Terpasang Ini gak bakal terbalik cuy Karena ukurannya emang berbeda-beda cuy Jadi tancapin sampai bunyi klik aja cuy Sampai bunyi klik Tiga-tiganya Dipasang Oke dan jangan lupa yang disini cuy Terpasang kadang-kadang Yang disitu yang sering terupakan cuy Karena dia kecil Habis itu kalau untuk pemasangan ini Tinggal pasin Tempat klip-klipnya Dikencangkan Dan bisa Dites Cuy Hasilnya Udah terpasang Seperti semua Oke jadi segitu aja video Kita kaliin cuy Cara-cara Pelepasan Konsul tengah Untuk ganti lampu LED AC Dan balikin background Latar jamnya Jadi buat kalian yang suka video ini Silahkan like dan komen sebanyak-banyaknya Dan share pada kawan kalian Biar tau channel ini cuy Jadi buat kalian yang baru datang ke channel ini Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara subscribe Like and comment Biar kita bisa ngobrol Berteman kita Oke cuy Sampai berjumpa di video selanjutnya Sampai jump a機 Sampai jumpa di video selanjutnya